Ketika Soekarno mengamuk di gedung putih Amerika Serikat Go to hell with your aid Pergilah ke neraka dengan bantuanmu Tahun 1960 Indonesia yang baru berumur 15 tahun Sudah harus mengalami pahit getirnya menjadi bangsa merdeka Aksi polisional negara barat terhadap negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia Membuat semuanya tampak remeh di mata mereka Pandangan sebelah mata dari negara barat ini juga pernah dialami oleh presiden pertama Soekarno Bermula ketika kunjungan Soekarno ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan presiden AS Dwight Eisenhower Soekarno datang ke Amerika Serikat memang diundang secara khusus oleh Eisenhower Maklum Eisenhower si panglima Amerika pemenang perang dunia kedua Yang waktu itu melawan Hitler Sempat panas kupingnya lantaran Soekarno sering mengkritik Paman Sam Eisenhower tak menyambutnya sebagaimana protokol ketika kepala negara diundang ke negara lain Soekarno lantas tak memusingkan hal itu Ia berusaha memakluminya Segera dengan dikawal ketat Soekarno menuju gedung putih untuk bertatap muka dengan Eisenhower Rencananya ia dan Eisenhower janjian ketemu disana pukul 10 pagi Tepat pukul 9.58 Soekarno sudah di gedung putih Cukuplah dua menit untuk duduk sejenak menunggu datang Eisenhower Tapi jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih Eisenhower tak datang-datang juga Soekarno mulai tak sabar bahkan ketika jam menunjukkan pukul 10.25 Eisenhower tak muncul juga 5 menit kemudian Soekarno mulai mengamuk di gedung putih Ia mendatangi protokoler gedung putih Sumbari mencak-mencak Apa-apaan ini Kalian menetapkan pertemuan pukul 10 Hingga pukul 10.30 presiden kalian belum datang juga Apakah kalian memang bermaksud menghina saya Sekarang saya pergi Bentak Soekarno Tahu bahwa Soekarno marah protokoler tersebut Kemudian masuk ke dalam ruangan dan meminta maaf Selanjutnya keluarlah Eisenhower menampakkan batang hidungnya Dan mempersilahkan Soekarno masuk ke ruangannya Eisenhower tidak minta maaf juga Tidak berniat memohon maaf ketika akhirnya Saya diantarkan ke dalam kata Soekarno Niatnya semakin dekat dengan Indonesia Namun Eisenhower membuat kesalahan fatal Ketika sengaja membuat Soekarno marah Yang ada hubungan kedua negara malah semakin jauh dari akrab Beberapa saat setelah kejadian itu Amerika menawarkan bantuan kepada Indonesia Tapi langsung ditolak Soekarno dengan sengitnya sembari berkata Go to hell with your aid Teriak sibung besar Setelah John F. Kennedy terpilih menjadi presiden AS Maka hubungan dengan Indonesia membaik Tapi memburuk lagi setelah ketika Kennedy tewas ditembak Dan penggantinya Lyndon B. Johnson Tak pernah mau lagi menjalin keagraban dengan Indonesia Dan penggantinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.